Assalamualaikum buat teman-teman semua Uni akan membagikan satu resep Sederhana di penghujung bulan Ikuti terus tayangan ini Selamat menonton Happy Cooking Pertama disini siapkan dulu Yang Uni pakai 4 potong tahu ukuran kecil Nanti siapkan juga wadah yang berisi air Lalu tahunya teman-teman bisa potong Sesuai selera masing-masing aja potongnya Lalu cemplungin ke dalam air Dan disini teman-teman boleh tambahkan juga Sedikit garam Nanti diaduk tahunya Lalu diamkan ini selama proses memasak Selanjutnya siapkan juga Sawi putih Disini Uni udah cuci dulu sawinya Teman-teman boleh pakai lebih dari Sebanyak yang takaran yang Uni pakai Yang Uni pakai ini kurang lebih ada 4 lembar Nanti potong-potong sawinya Sesuai selera aja potongannya Nggak perlu terlalu besar Lalu nanti jika sudah teman-teman bisa sisihkan sawinya Lanjut disini siapkan 1-2 siung bawang merah Karena Uni pakai ukurannya besar Jadi Uni pakai 1 siung bawang merah Jika kecil bawang putihnya teman-teman bisa pakai 2 Lalu iris seperti di tayangan ini Dilanjutkan setelah itu Satu buah cabai merah keriting atau cabai merah besar Nanti iris serong selanjutnya juga Kurang lebih setengah batang daun bawang atau secukupnya Nanti teman-teman juga bisa iris serong seperti di tayangan ini Lanjut setelah itu siapkan juga Satu buah tomat Yang Uni pakai ini Nggak terlalu besar Tomat kecil aja Kalau yang besar boleh pakai setengah Atau yang suka lebih ada asam-asamnya Boleh pakai satu yang ukuran besar juga Nanti teman-teman potong Sesuai selera Lalu semuanya nanti kita sisihkan Selanjutnya jika punya Teman-teman boleh pakai bakso Jadi ini buat yang punya aja Kalau nggak silakan di skip bakso-nya Nanti potong Tipis-tipis seperti yang Uni potong ini Atau sesuai selera teman-teman aja Kalau udah nanti teman-teman bisa sisihkan Bakso-nya Selanjutnya juga disini Yang perlu disiapkan yaitu Untuk bumbu halusnya Nah yang Uni pakai disini 5 kurang lebih cabai rawit atau 6 Lanjut 3 siung bawang putih Dan juga cabai merah keriting Untuk takaran cabai boleh sesuai selera aja Yang nggak suka pedas silakan di skip cabai rawitnya Boleh pakai cabai merah keriting aja Lalu tambahkan juga disini garam secukupnya aja Lalu semua bisa teman-teman haluskan Disini sebenarnya nggak harus pakai bumbu halus Buat teman-teman yang nggak pecinta pedas Silakan di skip bumbu halusnya Nanti bawang putihnya teman-teman bisa iris aja Lanjut setelah itu panaskan minyak secukupnya Pertama goreng dulu Tahu yang telah kita potong-potong tadi Nanti sesekali teman-teman balik Disini tidak perlu menggorengnya Sampai benar-benar kering Cukup seperti di tayang ini Jadi kalau nanti kita aduk Dia tidak gampang hancur Nah kalau udah nanti sisikan Lanjut setelah itu Teman-teman bisa tumis dulu bawang merahnya Nah buat yang nggak pakai cabai yang dihaluskan Tumis dulu bawang putih Setelah wangi tambahkan bawang merah Lalu nanti biarkan dulu Tercium keluar aromanya Dilanjutkan setelah itu teman-teman Tambahkan cabai yang diiris Dan juga tomat yang kita potong-potong tadi Aduk dulu sebentar aja Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan juga disini Bumbu yang dihaluskan Jika yang menggunakan bumbu halus Nanti aduk Ini biarkan dulu sampai Aroma bawang putihnya keluar Jadi terus aja dulu diaduk Setelah itu Setelah tercium aroma bawang putihnya Teman-teman boleh tambahkan disini Air secukupnya aja Sesuai takaran bahan yang teman-teman gunakan Jadi takarannya nggak usah persis sama untuk air Lalu tambahkan satu butir telur ayam Langsung nanti diceplok ke dalamnya Dan segera Secepat mungkin teman-teman aduk Sampai juga kuningnya juga hancur Jadi sebelum airnya mendidih Teman-teman segera tambahkan telurnya Lalu aduk seperti yang ini lakukan Selanjutnya tambahkan juga disini Jika menggunakan bakso Tambahkan bakso secukupnya Lalu juga tambahkan Tahu yang telah kita goreng Nanti ini biarkan dulu Sambil diaduk Bumbunya meresap Jadi jangan langsung ditambahkan lagi Bahan lain dulu Biarkan aromanya juga nanti nggak menyengat lagi Untuk cabai yang dihaluskan tadi Terus aja teman-teman bisa aduk dulu Dan nanti bumbunya sampai meresap Ke tahu dan juga nanti Bakso nya juga matang Selanjutnya Jika dirasa sudah Tambahkan juga disini sawi putih Nah buat yang nggak punya sawi putih Sebenarnya bisa aja diganti dengan sawi yang lain Jadi teman-teman Untuk sayurannya Bisa menyesuaikan dengan Stok masing-masing yang ada di rumah Nanti teman-teman aduk sebentar aja Gunakan api sedang cenderung kecil Lalu setelah itu tambahkan Mie instan Nah mie instan ini sebenarnya Nggak harus pakai mie instan Yang indomie gini Teman-teman boleh pakai mie keriting Yang itu yang mie telur Lalu tambahkan juga disini Bumbunya Semua bumbu dari mie instannya Teman-teman masukkan disini Dan buat yang nggak ada mie Yang seperti ini Bihun pun sebenarnya bisa juga Teman-teman pakai Jadi banyak alternatif Lalu tambahkan juga Daun bawang secukupnya Gunakan api kecil setelah mie instannya masuk Biar nggak nanti hasilnya mengembang Kalau ini versinya nggak terlalu suka banyak kuah Jadi teman-teman buat yang suka banyak kuah Tinggal dibanyakin aja Buat yang nggak pakai mie instan indomie ini Teman-teman boleh tambahkan nanti Kaldu bubuk disini Seperti pakai bihun Atau mie telur Silahkan tambahkan Kaldu bubuk Nanti koreksi rasa Karena ini pakai mie indomie Jadi ini nggak pakai kaldu bubuk lagi disini Jika sudah pas semua Teman-teman bisa sajikan Di piring saji Dan ini sangat cocok Dimakan ketika masih anget Ini sebaiknya teman-teman masak Hanya untuk sekali makan aja Agar nanti mie-nya tidak mengembang Dan selamat mencoba disini Terima kasih buat teman-teman Yang telah menonton Dan juga subscribe dan like video ini Sampai jumpa di resep berikutnya Dan semoga bisa menginspirasi Buat teman-teman di rumah Assalamualaikum 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 Terima kasih.